Sejumlah ruang di rumah sakit Lukmonoha di Kudus sejak Desember lalu dipadati pasien demam berdarah denggi atau DBD. Dari data rumah sakit, penderita DBD alami peningkatan 20% dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pasien akibat gigitan nyamu Aedes Aigeti ini mayoritas adalah anak-anak, pasalnya daya tahan tubuh yang masih lemah mudah terserang virus tersebut. Meningkatnya fenomena kasus DBD seiring dengan datangnya musim hujan sejak Desember lalu ditambah dengan kondisi lingkungan masyarakat yang kurang menjaga kebersihan. Ada teman-temannya masuk rumah sakit di sini. Satu kampung lebih dari lima. Meski alami peningkatan kasus demam berdarah sebenarnya masih dapat ditangani. Penjagaan dapat dilakukan melalui fogging dan PSM atau pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masing-masing. Disyukur Alhamdulillah sampai hari ini, di Kudus dan sekitarnya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, masih bisa diatasi. Kita mohon nanti teman-teman dari media membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejadian, dan mengurangi angka kejadian dengan cara meningkatkan daya tahan tukung dari genangan air dan 4M. Dan kalau memang perlu dilakukan semacam fogging, PSM, pemberantasan sarang nyamuk. Meski alami peningkatan kasus DBD, namun kasus ini belum memasuki kondisi luar biasa. Masyarakat dihimbau lebih waspada dengan fenomena munculnya kasus DBD di musim penghujan dan terus mewaspadai gejala demam berdarah denggi atau DBD seperti demam lemah lesu selama 3 hari berturut-turut. Henry Agusta melaporkan untuk NET.